Intro Senin 3 Desember tahun 1945 Langit Surabaya masih berwarna kelabu Dari asap gedung-gedung yang terbakar Di tengah kota yang porak-poranda Pasukan Infantri Inggris bergerak pelahan Mereka menduduk di tempat-tempat strategis Sejengkal demi sejengkal Pasukan Indonesia hanya bisa diusir dari Surabaya Setelah pengeboman artileri Dan penembakan meriam dari kapal perang secara besar-besaran Ungkap Mayor R.B. Holsten Dari Batalion Gurga Rappel ke-10 Dalam What Happened in Java Kendati pejuang Indonesia telah mundur Ke wilayah-wilayah sekitar Surabaya Namun kondisi keamanan di kota tersebut Belum sepenuhnya pulih Menurut Mukaja Para sniper masih menempati gedung-gedung tersembunyi Dan kerap mengganggu pergerakan pasukan Inggris Saat memasuki kota Penjelidupan para pejuang ke Surabaya pun Masih berlangsung secara diam-diam Mereka yang sebagian besar Perasan dari Kesatuan Pesatuan Pemuda Republik Indonesia atau PRI Menjalankan aksi-aksi gerulia kota Secara sendiri dan nyaris tanpa koordinasi Dengan pasukan Indonesia lainnya Mereka merasa bangga Dan mempermainkan pajukan Inggris Yang dari segi kemampuan tempurnya Jauh lebih menonjol Ujar Des Alwi dalam pertempuran Surabaya November 1945 Militer Inggris sendiri sudah Menghentikan sama sekali Aksi bombardir dan penembangan artileri Kejahari Minggu 2 Desember 1945 Menurut Frank Palmas dalam Surabaya 1945 Sakral Tanaku Sekitar 15.000 orang Indonesia Meninggal alibat aksi militer Tentara Inggris tersebut Dari pihak Inggris sendiri Diberkirakan 2.000 prajurit gugur Termasuk 2 jenderal dan ratusan lainnya Hindang atau melakukan aksi pembelotan Ke kubur Republik Dalam catatan Inggris sendiri Pertempuran Surabaya disebut sebagai Pengalaman tempur terberat Pasca Perang Dunia II Dalam surat kapan New York Times Edisi 15 November 1945 Para serdadu Inggris menjeluki T-Battle of Surabaya Sebagai inferno atau neraka di timur Jawa Frank Palmas menyatakan Keterlibatan Inggris di Indonesia Pasca menyerahnya Jepang Meribatkan suatu kecelakaan Itu terjadi karena adanya sikap meremehkan Terhadap daya juang orang-orang Indonesia Juga karena kecerobohan pihak intelijen Belanda Yang memberikan informasi keliru sekitar situasi Indonesia Pasca berakhirnya Perang Dunia II Heroisme pertempuran Surabaya berpengaruh besar Kepada daerah-daerah lainnya di Indonesia Di beberapa titik wilayah Jawa lainnya Tentara Inggris harus menghadapi perlawanan-perlawanan Yang tak alas sengit dari Surabaya Dalam buku Fighting Cook Kerja Letnan Kolonel A.J.F. Dalton Dilukiskan Bagaimana tentara Inggris yang sejatinya sudah lelah berperang Harus bekerja keras kembali menghadapi orang-orang Indonesia Semarang, Ambarawa, Batavia, Bogor Karena sengitnya pertempuran dan besarnya korban jiwa Jumlah pasukan Inggris di Indonesia Mulai dikurangi secara bertahap Dan digantikan oleh pasukan Belanda Belanda yang memiliki kemampuan tempur di bawah Inggris Menjadi bulan-bulanan petuang Indonesia Mereka terselamatkan oleh perjanjian-perjanjian penjata-penjata Yang selalu saja mereka ingkari Yang bisa mereka lakukan hanyalah pembantai rakyat Jipin Yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan pertempur Terima kasih telah menonton!